Halo co-friends, pada soal kali ini kita diberikan reaksi dan kita ditanya zat yang berfungsi sebagai oksidator dan reduktor Untuk menjawab soal ini, kita harus tahu dulu mengenai aturan bilangan oksidasi Nah, disini untuk aturannya yang pertama Untuk unsur bebas, biloksnya 0 Jumlah biloks atom dalam ion sama dengan muatannya Jumlah biloks unsur-unsur yang membentuk senyawa itu sama dengan 0 Bilangan oksidasi unsur dalam senyawanya Kalau golongan 1A disini plus 1 Untuk 2A plus 2, 3A umumnya plus 3 Untuk F selalu min 1, H Disini bisa min 1 kalau bersenyawa dengan logam Dan kalau dengan non-logam dia plus 1 Nah, untuk O biloksnya secara umum min 2 Dalam senyawa peroksida min 1 Superoksida min setengah Dalam florida disini plus 2 Oke, nah disini kita cari biloksnya Jadi contohnya seperti ini Untuk CuSO4 nih Jadi kita harus uraikan dulu menjadi Cu2 plus ditambah SO42 min Karena kita tidak tahu ya biloks Cu sama biloks S nya Jadi kita harus uraikan dulu Nah, setelah tahu disini berarti kita dapatkan untuk biloks Cu dalam Cu2 plus itu plus 2 Nah, untuk SO42 min berarti caranya seperti ini Biloks S ditambah 4 kali biloks O itu sama dengan muatannya disini min 2 Nah, kita dapatkan O itu min 2 Dan disini biloks S berarti kita dapatkan plus 6 Nah, caranya seperti itu ya Oke, kita ke reaksinya disini Disini tadi kita dapatkan ya Cu nya plus 2 S nya plus 6 O nya min 2 Fe, unsur bebas Ya, unsur bebas disini berarti 0 Cu juga sama 0 Dan untuk FeSO4 Kita dapatkan Fe nya plus 2 S nya plus 6 O nya min 2 Nah, disini kita ditanya oksidator dan reduktor Kita lihat disini Cu nya mengalami penurunan bilangan oksidasi atau reduksi Fe nya kenaikan biloks atau oksidasi Nah, disini untuk oksidator itu adalah zat yang mengalami reduksi Nah, yang reduksi disini CuSO4 ya Berarti CuSO4 sebagai oksidator Dan untuk reduktor itu yang mengalami oksidasi Nah, yang mengalami oksidasi adalah yang Fe Jadi, untuk oksidatornya adalah CuSO4 Reduktornya adalah Fe Nah, jadi seperti itu ya jawabannya Terima kasih Sampai jumpa di soal selanjutnya